siapa sangka dan siapa yang menduga jika garam beriodium yang menjadi konsumsi kita sehari-hari menjadi sulit untuk kita jumpai di pasaran hal ini terjadi di Kabupaten Tulung Agung garam beriodium sudah sebulan terakhir mengalami kelangkaan di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tulung Agung karena para pedagang tidak mendapatkan stok dari para pengepul kelangkaan ini membuat harga garam mengalami kenaikan hingga 3 kali lipat jika dipandingkan harga sebelumnya Miftah Kulhuda, salah satu pedagang di pasar tradisional Ngempelak Tulung Agung mengatakan jika harga garam beriodium sebelumnya hanya Rp 1.500 kali ini harganya naik dari Rp 2.500 hingga Rp 5.000 garam yang biasanya seharga Rp 3.000 kini naik menjadi Rp 10.000 sementara untuk mendapatkan garam beriodium para pedagang harus berkeliling desa untuk membeli garam beriodium dari toko-toko kecil mas ini untuk garam saat ini gimana mas harganya mas harganya ya mahal lah mas penyebabnya apa mas barangnya kosong kenaikan harga sampai berapa mas sampai 100% mas 100% dulunya berapa mas harga garam dulunya ada yang Rp 1.500 Rp 500 ada yang Rp 3.500 sekarang yang Rp 1.500 jadi Rp 2.500 yang Rp 3.500 jadi yang bisa sampai Rp 10 terus yang Rp 7.000 bisa sampai Rp 20 mas penyebab kenaikan itu apa mas kalau dilihat dari pedagang itu barangnya gak ada mas barangnya gak ada kosongnya stok garam di pasaran membuat sejumlah kiosk pengapul garam di pasar tradisional memilih tutup sementara dari Tulung Agung Agus Bondan Muhammad Imron Danu melaporkan